Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Jatim Kompes Komarudin selaku kaset gas Opsdalilin Semeru 2023 Polda Jatim mengatakan pemantauan arus lalu lintas ini dilakukan melalui udara. Tim melihat kondisi arus lalu lintas yang kemungkinan terjadi kepadatan arus kendaraan. Dari hasil pantauan menurut Dirlantas menjelaskan dibanding kemarin jumlah kendaraan yang keluar dari Jawa Timur lebih besar daripada kendaraan yang masuk. Untuk kota batu sendiri menurut Dirlantas kunjungan wisatawan juga cukup tinggi. Karena itulah beberapa rekayasa arus lalu lintas juga dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan. Diprediksi puncak arus kendaraan gelombang pertama terjadi pada hari Minggu dan Senin. Sedangkan untuk gelombang kedua diprediksi terjadi pada 28 Desember. Kami telah melakukan kegiatan hari ini pengecekan arus lalu lintas melalui jalur udara di mana kami telah memantau perjalanan arus lalu lintas dari mulai perbatasan Jawa Tengah sampai dengan ke Batu. Kita telah melintasi rute mulai dari Mojokerto, Madiun, kemudian Ngawi hingga di Batu. Perhari ini sudah mulai terjadi penurunan di mana terdaftar akses masuk yang ke Jawa Timur. Kalau dibandingkan dengan kemarin ada penurunan sedikit, perhari ini dilaporkan sebanyak 3.870 kendaraan yang masuk ke wilayah Jawa Timur. Berbanding terbalik dengan yang keluar. Yang keluar juga cukup tinggi di angka 14.000. Selain itu, dalam pelaksanaan operasi Lilin Semeru 2023 kali ini, angka kecelakaan di Jawa Timur juga turun 60%. Hal ini menunjukkan tingkat kesedaran masyarakat dalam penlalu lintas cukup tinggi.